Assalamualaikum Hai semua Pada video kali ini Pawan Gelis mau membuat Sempol Tahu Oke Disini aku sudah siapkan 5 buah tahu 2 butir telur Dan 1 batang Daun bawang yang sudah dipotong Dan disini juga sudah ada Tepung terigu Dan tepung tapioca Disini sudah ada Bumbunya Ada lada bubuk Ada bawang putih bubuk Dan Ada cabai bubuk Untuk pedasnya Untuk cara membuatnya Sekarang kita haluskan dulu Tahunya menggunakan Sepatula Ini aku menggunakan sendok kayu Lalu tambahkan Kadu sapi Tadi aku lupa sebutnya Ini aku pakai kadu sapi Biar gurih Lalu tambahkan setengah sendok teh Lada bubuk Dan 1 sendok teh Bawang putih Kubuk Diaduk-aduk Barang tahunya Biar larut Lalu tambahkan Cabai bubuk Sesuai selera Kalau mau pedas banget Boleh Boleh lebih banyak Ini aku pakai 1 sendok makan Cukup pedas Kita aduk-aduk terus Sampai rata Lalu tambahkan telur 2 butir telur Barang aja Masukkan ke tahu Diaduk-aduk lagi Sampai benar-benar Terata Sampai Tahunya bisa halus Lalu tambahkan 5 sendok makan Tepung terigu Dan 5 sendok makan Tepung tapioca Ini aku pakainya Bipti-bipti Lalu diaduk-aduk Sampai tepung Sama adonan tahunya Tercampur rata oke ini sudah mulai rata adonannya adonannya sudah mulai larut dengan adonan tahunya lalu tambahkan daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi ini sudah mulai rata adonannya sudah mulai bisa dibentuk sekarang kita aduk pakai tangan saja ini sudah tidak terlalu nempel tangannya pastikan sudah cuci tangan kalau mau pakai sarung tangan silahkan dan sekarang kita bentuk siapkan tusuk sate kita bulatkan bulat memanjang kita kepal-kepal ke tusuk satenya biar nempel mungkin aku terlalu besar kalau buat jualan bisa lebih kecil lagi lakukan sampai adonannya habis oke ini dia sudah selesai semuanya sekarang kita kita rebus pertama didikan air lalu masukkan semua adonan yang sudah di kepal-kepal tadi ketusuk satenya kita langsung rebus semuanya ya semuanya pancinya aja ya oke ini sudah matang rebusan sempol tahunya ini matangnya ngambang ya sempolnya mengambang sekarang kita angkat dan udah agak dingin kita goreng dan sebelum digoreng kita lumuri dulu dengan dengan telur kocok kocok satu butir telur kocok lepas ya ini satu butir telur cukup ya untuk semuanya di sendok-sendok seperti ini aja dibalur-balur ya karena kalau ditenggelemin ini gak tenggelem ini biar merata aja pakai sendok diginiin dan sekarang kita goreng menggunakan api besar tuh jadi lebih gue deh jangan lupa dibalik biar gak gosong biar matangnya merata ini harus dengan api besar biar sempol tahunya kelihatan cantik ya biar telurnya itu agak ngembang-ngembang gitu oke ini sudah matang sekarang kita tiriskan dan kita hidangkan siap dijual kita goreng sampai sempolnya habis oke ini dia sempol tahu kita sudah jadi ini rasanya enak banget kalau dijual juga laku banget anak-anak suka ini di sekolahan lagi booming banget ini bisa dihidangkan dengan saus cabai atau saus tomat tuh menul-menul tinggal disiram disiram pakai saus ya bukan pakai air panas disiram oke terima kasih buat teman-teman yang sudah nemenin aku masak dan terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung pawan gelis dan jangan lupa di like komen dan subscribe dan terima kasih bye-bye wassalam selamat menikmati